Hai tutorial kali ini akan mengajarkan caranya transfer file entah itu video atau foto dari sini ke komputer terkalian tutorial ini menggunakan contoh SJCAM 5000x yang ada Wi-Fi nya tapi pada prinsipnya seharusnya bisa juga digunakan pada action kamera merek maupun tipe yang lain tapi kali ini contohnya saya menggunakan SJCAM 5000x pertama kita coba rekam dulu ya jadi nanti buat bisa dilihat hasilnya kita rekam misalnya video kita rekam ini Oke nggak usah lama-lama biar nggak terlalu besar file-nya setelah itu koneksikan action kamera kamu ke komputer melalui Wi-Fi tapi kalau untuk cara koneksinya kamu baca di buku manualnya karena tiap tipe bisa beda-beda nyalain dulu Wi-Fi nya lalu komputernya dikoneksikan ke SJCAM Oke dia ternyata sudah terkoneksi lalu kita buka namanya command prompt kalau Windows 10 caranya klik search klik CMD dia muncul command prompt di klik ini namanya command prompt kayak gini untuk beda tipe ini beda cara masuk command prompt nya jadi kamu mesti cari tahu aja di internet banyak kok ingin ngajarin cari aja cara masuk command prompt command prompt Windows berapa atau how to enter command prompt platform Windows Windows 7 Windows 8 dan sebagainya setelah itu klik ipconfig ketik ipconfig dia akan muncul kayak gini ini sebenarnya hanya dilakukan sekali aja nggak perlu dilakukan berkali-kali jadi kita cuman lihat di bagian wireless LAN adapter Wi-Fi ini ada default gateway kita cuman pengen yang tahu angka ini aja dan ini enggak akan berubah jadi kamu tinggal catat ini 192 kalau untuk SJ5000 192 168 1254 kita cuman butuh angka ini lalu kita buka browser misalnya Firefox atau Chrome dan sebagainya kita buka kita buka lalu kita masukin langkah yang tadi 192 Oh ini udah ada 168 254 enter nah ini udah ada folder DCM dan ini udah folder yang di dalam action kamera kamu jadi kalau mau download tinggal klik aja ini ada movie kalau misalnya ada foto sebenarnya ada folder satu lagi foto cuman tadi karena saya format hanya ada movie dan ini kalau mau download tinggal klik kanan klik save link S save link S lalu save di folder mana klik save sebenarnya kalau di Google Chrome saat kita klik nama file-nya langsung download tapi kalau di Firefox harus klik kanan dulu baru save link S ini kita lihat downloadnya kita lihat strip download kita coba putar ya oke itu aja sih nanti kalau mau ini tinggal diulangin aja nggak perlu masuk command prompt lagi jadi ini nggak perlu langsung ketik aja 192 168 254 klik enter terima kasih